Halo Halo kembali di tutorial dan cara setting dari channel ini di depan saya ini sudah ada jam kanan ini ini adalah review seri RTE dimana jika kita bisa membantu kalian dan ini kita akan membantu cara setting dan manfaatin fitur dari channel ini untuk spesifikasinya sebenarnya kita bahas di channel di review dari tuan Apogee ya dari channel ini saya mau lebih ke ini aja sedang maaf kalau melihat video dan cara setting ini untuk setting ini ya nah sampai ketemu kayak gitu ya ini lu dan ya buat nabek pakai ini disini sudah ada ini gak tahu untuk hal kanan plus untuk anda minus lagi adalah cek isi untuk kalau sudah terus detik-detik ini kayaknya kalau detik cuma bisa dikasih paja semua terus lagi ke tanggal kita tutupin tanggal ya misal untuk tahunnya ini bisa jadi jentang ini sudah bisa lupa yang berbicara 9-9 sampai ini biasanya 209 sih di kalau sudah halin tangan sesungguhnya tuh buat saya tunjuk yang tangan dan untuk penerangan bikinnya itu nantar pause dan reset ini ya terus ada timer juga timer itu hitung mundur beda sama stopboot kalau stopboot kan maju ya ini tadi kan 00 berarti ini 24 jam gitu di timernya di timernya 24 jam pause dan reset terus ada alarm juga ya di alarm settingnya juga pakai ini nih ini alarm kita on kan terus jamnya misalnya jamnya ini next menit next lagi alarm on terus sudah ditekan ini lagi ini gak ada ininya ya peringatan untuk setiap ganti jam ya biasanya kan jam kayak gini kan dia ada kayak peringatan gitu setelah ganti jam dia harus ada suaranya pipa atau apa gitu jadi kalau yang ini enggak ada ya alarm terus timenya sudah jadi fiturnya cuma ada alarm stopboot sama timer juga dan sama jamnya ini lampunya ada ini warnanya hijau tuh warnanya kayak gini ya tuh warnanya kayak gini nah kayak gini terang banget warnanya masih kalau kegelapan itu penyalanya terang banget bahannya rubber Oke jadi buat kalian pengen dapat jam tangan ini kalian tinggal via aja nomornya ada di bawah ini atau enggak bisa langsung ke deskripsi disana sudah ada mark tulis kita ada nomornya juga jadi enggak perlu khawatir Oke garansi 2 tahun dan di harga 133.000 Oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya silahkan tinggalkan komentar kalian pengen di review jam tangan apa see you